Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia dihebohkan dengan Biden calon Presiden Amerika Serikat Biden mengatakan penghitungan selesai kami yakin menang Menariknya Donald Trump akan lengser Israel kehilangan pemukiman Palestina Lalu apa kaitannya dengan seluruh dunia khususnya umat Islam Joe Biden berjanji Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya Dan Palestina akan menang dari Israel Tandanya Islam akan berjaya Apakah ini pertanda pertorongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Joe Biden kembali sukses menyita perhatian umat Muslim dunia Pernyataannya menjadi viral Biden pun diketahui mengucapkan janji Bahwa ia akan memperlakukan Islam sebagaimana mestinya Ide ini bahwa kita memecah orang-orang adalah hal yang tidak masuk akal Berbanggalah saya mengatakannya dengan benar-benar Saya berjanji kepada Anda sebagai presiden Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya Seperti keyakinan agama besar lainnya Saya sungguh-sungguh bersungguh-sungguh Kata Biden Ketika mengucapkan itu Biden pun terlihat berbicara kepada sekelompok perempuan Termasuk anak-anak dan wanita bergerudung Saat itu mereka pun terlihat serius mendengarkan Hingga mengucapkan apresiasinya untuk Biden Jawaban untuk Biden Terima kasih Terima kasih Kami sangat menghargai itu Tambah wanita bergerudung sambil mengangguk-ngangguk Setelah diunggah Video Biden langsung tersebar luas di berbagai media sosial Selain itu Karena video ini jugalah Publik langsung rame memberi tanggapan untuk Biden Dalam komentarnya Banyak warganet yang kemudian mengaku terharu Hingga berdoa agar Biden benar-benar terpilih nantinya Biden juga sempat membuat kehebohan serupa Setelah berpidato pada Juli lalu Kala itu alih-alih berbicara tentang ekstremisme Biden banyak bicara tentang isu Islam Di antaranya termasuk Islamfobia Kontribusi Muslim untuk memerangi COVID-19 Hingga masalah Palestina Biden juga sempat menyeroti kebijakan Donald Trump Yang melarang sejumlah negara mayoritas Muslim Untuk memasuki Amerika Serikat Kemudian yang paling mengemparkan Tentu saja adalah saat Biden mengutip hadis Hingga berharap agar sekolah Amerika Serikat Bisa mengajarkan lebih banyak tentang Islam Setelah itu Biden juga kembali menyita perhatian warga Muslim Lantaran mengucapkan insya Allah Selama debat Presiden September lalu Penghitungan selesai kami yakin menang Penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat Pada malam kedua sejak selasa 3 November Masih menyisakan sejumlah negara bagian Kedua kandidat Presiden Baik pertahanan Donald Trump Maupun penentangnya dari Partai Demokrat Joe Biden masih memiliki peluang yang sama Untuk memperoleh 270 suara elektoral Namun dalam penghitungan sementara Kamis 5 November pagi Biden tampak lebih unggul Setelah mendapat kemenangan Di Michigan dan Wisconsin Maupun Arizona Yang sebelumnya pro Trump Biden mengentongi 264 suara elektoral Dan Trump 214 suara elektoral Dalam pidatonya di televisi Biden dari kampung halamannya di Wilmington Bilaware mengatakan Ketika penghitungan selesai kami yakin Kami akan menjadi pemenang Ketika penghitungan selesai kami Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.